Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan PT Duta Graha Indah sebagai tersangka. Penetapan korporasi sebagai tersangka ini merupakan yang pertama kalinya dilakukan oleh KPK. Untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan rekan Kristo Suryo Kusumo dan juru kamera Dwi Nanto dari gedung KPK. Langsung saja kita tanya Kristo bagaimana hasil penyidikan PASCA ditetapkannya PT Duta Graha Indah sebagai tersangka. PASCA ditetapkannya PT Duta Graha Indah yang kini sudah berganti nama menjadi PT Duta Konstruksi Engineering sebagai tersangka ini masih dalam pendalaman lebih lanjut. Dan PT Duta Graha Indah ini ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan proyek korupsi pembangunan rumah sakit penyidikan khusus penyakit infeksi dan pariwisata Universitas Udayana tahun 2009-2010. Dan dalam kasus ini juga KPK juga sudah memeriksa wakil gubernur terpilih DKI Jakarta Sandiaga Uno sebagai saksi karena yang bersangkutan memang merupakan salah satu pihak komisaris dari PT Duta Graha Indah ini sendiri. Dan untuk penyidikan untuk pengembangan kasus ini masih didalami apakah nantinya akan ada bukti-bukti baru ataupun nantinya mungkin kasus ini akan terkait dengan kasus-kasus korupsi lainnya dan ini masih dilakukan pendalaman lebih lanjut saksi. Ya, Kristo apakah sudah ada tersangka baru dalam kasus ini? Ya, saktunya untuk tersangka baru dari kasus ini memang masih belum ditemukan adanya indikasi adanya tersangka baru. Namun setelah ini KPK terus memeriksa dan saksi-saksi salah satunya adalah wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno yang berat Jumat lalu ini sudah hadir untuk melihat pemirsa sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi ini. Dan Sandiaga sendiri mengaku setelah berganti nama menjadi PT Nusa Konstruksi Engineering atau NKA ini, Sandiaga tidak mengetahui Dewan Pimpinan yang menjadi kepala dari PT Nusa Konstruksi Engineering ini sendiri. Namun dari PT NKS ini sendiri sudah menyatakan kesediaannya untuk diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pro Rumah Sakit Udayana yang ada yang berlokasi di Bali. Dan kita akan berlangsung ke informasi berikutnya, pemanggilan Sandiaga Uno pada Jumat kemarin merupakan pemeriksaan lanjutan dugaan korupsi proyek pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Udayana. Sandiaga Uno pun mendukung upaya KPK dalam menjerat korporasi yang terlibat tindak pidana korupsi. Pemanggilan Sandiaga Uno di KPK hari ini merupakan lanjutan pemeriksaan kasus dugaan korupsi dalam proyek pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana tahun anggaran 2009 hingga 2011. Dalam pemeriksaan ini, Sandi meminta untuk tidak dikaitkan dengan isu politik. Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih itu memastikan bahwa pemeriksaan ini murni bagian dari proses hukum yang dilakukan KPK. Terkait pemanggilan pemeriksaan yang terus dipenuhi oleh Sandi ini juga nantinya akan tetap dipertahankan apabila nanti dibutuhkan untuk melengkapi berkas pemeriksaan. Jika dibutuhkan kehadiran saya selalu saya akan kooperatif dan mendukung penegakan hukum memastikan bahwa Indonesia anti korupsi lah udah tahun 2017 gitu loh masa masih korupsi melulu. Sandi Aga pun mendukung upaya Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjerat korporasi yang terlibat tindak pidana korupsi. Tak terkecuali PT Duta Geraha Indah atau DGI, perusahaan yang dulu sempat dipimpin Sandi pada tahun 2007 lalu. Sandi juga mengatakan apa yang dituduhkan padanya terkait pertemuannya dengan Nazarudin itu merupakan fitnah. Dan hal itu sudah dijelaskan pada pemeriksaan sebelumnya Mei lalu. Saat kasus ini terjadi, Sandi merupakan Komisaris PT DGI yang sekarang telah berubah nama menjadi PT Nusa Konstruksi Engineering. Ya, dan saya tegaskan bahwa disesuai dengan yang di bulan Mei juga bahwa apa yang dituduhkan bahwa terjadi pertemuan itu saya bisa katakan bahwa itu fitnah. Dan itu sudah dijelaskan pada pemeriksaan sebelumnya. Bang Sandi tapi apakah bang Sandi kenal dengan Nazarudin itu? Saya sampaikan bahwa pertemuan itu tidak pernah terjadi. Dan kami menyatakan bahwa posisi kami sebagai Komisaris di DGI tidak pernah menangani proyek-proyek. Tapi kami justru dimintai keterangan info terkini mengenai ekonomi makro dan perkembangan pasar modal. Sandiaga juga enggan merinci lebih jauh soal permasalahan yang menjerat PT DGI. Sandi mengaku tak tahu banyak soal proyek-proyek yang dikerjakan PT DGI selama menjabat sebagai Komisaris. Steffi Los, Eduard AR, Berita 1, Jakarta. Ya selain PT Duta Gerha Indah ini sendiri Sakti dapat dilaporkan bahwa KPK juga menjatuhalkan sejumlah pemiksaan untuk kasus korupsi lain. Seperti kasus pemiksaan untuk korupsi kementerian desa dan diaga tertinggal ini juga dijatuhalkan akan ada pemanggilan saksi. Dan juga sejumlah kasus lain seperti kasus Bakamla dan PT Kepal yang memang sedang dalam pendidikan lebih lanjut. Sakti. Baik, terima kasih Kristo atas laporan Anda. Kristo Suryo Kusumo melaporkan dari Gedung KPK Jakarta.